Gitu, soalnya kemarin kan udah pada hancur, nah sekarang diinjek-injek lagi, penuh orangnya. Yaudah saya marah-marahin, saya omel-omelin, saya disuruh pada demo tuh pada suruh ke depan, kan. Gimana tuh marahnya? Ayo sana, pada pergi, pada pergi gitu, jangan diinjek-injek, itu taman, saya bilang gitu. Ini taman lagi diurusin, saya bilang. Terus, orang-orangnya takutnya? Ya, orang-orangnya ya pada pergi terus, pada minggir, nah terus ada yang kencing, saya sabat begini-begini, gitu. Terus gimana, orangnya bilang apa pas ibu usir-usir, pas lagi buang air itu? Ya, katanya, malah kencing di sini, emang ini tempat WC katanya, ngasak kembang dikencingin, ya. Senang kalau kencing ke WC, sana, usah bilang gitu, ke intri sana, katanya. Terus orangnya bilang apa, bu? Maaf, bu, katanya baru separoh, katanya. Jadi disusahin dulu sama dia, nggak berhenti gitu ya, bu, langsung dia sama dia. Iya, udah gitu ya, saya nyobetin aja terus, nah terus ada wartawan itu, lah si ibu itu kok masih berantem, gitu. Yaudah saya dimasukin, bu, nih liat nih bu katanya, facebooknya ibu, cepet nih katanya. Karena kalau ibu lagi marah-marah, ibu lagi marah-marah ada wartawan. Iya, di belakang, iya. Oke, terus wartawan itu langsung, inilah nyebar lah beritanya ya. Di internet. Masuk online. Dan gitu, katanya Pak Gubernur juga ngeliat. Ngeliat, begitu terus besoknya saya dipanggil. Bu, dipanggil sama Pak Gubernur, sama bapak. Bapak siapa, bapakku udah meninggal, katanya bilang gitu. Ya ibu suruh kesono, katanya. Tahu tuh Pak Gubernur ada urusan apa, gitu. Ya saya kesono aja nyebrang. Ibu, ntar Pak Gubernur liwat, katanya ibu tunggu sini aja, Pak Gubernur nyariin ibu. Ya dia ngomong, terima kasih. Bu, terima kasih ya bu, ibu marah-marahin, katanya. Begitu orang banyak, ibu berani, ya namanya orang penuh, ya hancur lah itu, diinjek-injek terus. Bagus bu, bagus bu, kata Pak Gubernur bilang gitu. Terus dia nanya, ibu udah punya HP, saya bilang, belum. Terus dia bilang, yaudah dibeliin HP, gitu. Terus dikasih HP, yaudah saya banyak-banyak terima kasih. Saya juga kaget, nggak pernah ketemu Pak Gubernur, ya ketemu. Nah, itu ibu ini sebenarnya sudah 17 tahun ya, jadi 17 tahun ya, tapi pernah nggak tuh selama 17 tahun ketemu Gubernur DKI? Ya, saya terus terang aja ya, saya nggak pernah ketemu Pak Gubernur DKI, selama saya di situ, baru Pak Gubernur yang sekarang. Perasaannya gimana tuh, ketika dipanggil, mau ketemu Gubernur gitu? Salaman, terus dia motret, terus saya balik lagi dikasih HP, dikasih HP, dikasih makan gitu. Terusnya saya bilang, terima kasih ya Pak, katanya. Iya, ibu lain kali potret aja, kalau dia yang nginjek-nginjek, ntar laporan sama polisi, biar ditangkep. Pak Uzi, ini atasannya ibu, begitu ya. Nah, ibu udah pake belum handphonenya? Ya, belum, soalnya kan kita baru dikasih, terus kan dipanggil wartawan-wartawan mulu, jadi nggak sempat deh. Nggak sempat, jadi belum ada laporan kalau foto lagi ada ngerusak tanaman gitu, Bu? Belum, iya. Tapi bisa nggak makainya handphonenya? Ya, mudah-mudahan biar bisa. Katanya sampai ada ya wartawan di balai kota, ada yang mau nukerin handphonenya ibu ya? Iya, katanya lebih bagus handphonenya ibu. Bagusnya punya ibu, daripada punya saya. Ini ibu katanya, bayarin deh ibu, jual nggak? Ya, orang dijual. Ini buat kenang-kenangan, saya bilang. Buat kenang-kenangan dari... Mana handphonenya, coba dikeluarin? Dari Pak Gubernur, saya bilang. Dari Gubernur nomor satu, saya bilang. Gimana Pak Gubernur waktu ketemu Pak Hock, waktu ketemu sama ibu Tuti tuh gimana ininya? Ramah atau nggak laki, ibu dia di sini? Nggak pakah lah, ramah. Bu, katanya ibu apain? Saya bilang, saya katok-katokin aja mesapu, Pak. Saya ngomong gitu. Terus kata dia bilang gini, itu sial tuh bu, katanya dia bilang begitu. Saya diem aja ya, orang saya nggak tau, saya usir-usirin aja yang orang kencing itu. Ya kalau orang satu dua sih nggak apa-apa, kan banyak. Nggak ada yang ngelawan sama sekali sama ibu. Nggak ada, orang itu juga ngikutin terus wartawan. Dia pikir, oh nih ibu, main-mainan gitu. Dipanggil saya, cuek aja orang nggak tau. Saya bilang, saya pikir, ah lu mau main-mainan. Saya terus aja ngusirin orang-orang udah pada nggak minjek gitu. Nah, Bu Tuti ini, itu dulu tuh udah 17 tahun ya, jadi tukang sapu, itu dulu tuh gajinya katanya masih 10 ribu per hari. Iya, saya masuk dari 7.500. 7.500 sampai sekarang katanya udah di jamannya Pak Ahok, paling tinggi ya. Iya. Dapatnya berapa, Bu sekarang? 3.100.000. 3.100.000, dan sekarang juga banyak orang-orang yang daftar untuk jadi tukang sapu begitu? Iya, penuh. Dulu nggak ada yang mau untuk kerjaan ya? Nah, ibu karena kita bangga sekali dengan ibu yang sudah menjaga taman-taman di ibu kota ini, jadi makin cantik gitu. Nah, kata Pak Ahok kan harus foto nih, pakai handphone. Nah, kalau foto cuma disimpen di handphone-nya ibu aja kan nggak ketahuan dong. Kita semua pengen tahu juga nih. Nah, Tim Trending Topic, di sini kita buat account Instagram, dan juga account Twitter, boleh kasih lihat. Nih ibu, ini account Instagram, dan account Twitter-nya ibu. Ibu pasti, tahu nggak Instagram apa? Iya. Instagram, tahu kan nanti tanya sama anaknya ya. Jadi kalau setiap ada foto, ada yang rusak foto, nanti ibu bisa langsung upload di Instagram atau Twitter-nya ibu. Jadi bagi pemirsa, silakan follow at Tuti Juragan Taman. At Tuti Juragan Taman. Itulah ibu Tuti, nanti ibu Tuti akan foto orang-orang yang merusak taman, tapi yang juga ikut ngerawat taman, juga dipoto dong, Bu. Iya. Terima kasih banyak ibu Tuti, sudah bergabung bersama kami. Iya. Terima kasih banyak juga atas kerja kerasnya. Sama. Sama, ya. Nanti jangan lupa dipoto ya, Bu. Iya. Ini foto kita tadi, udah naikin tuh ya. Oke, terima kasih banyak ibu Tuti. Terima kasih.